Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua gimana caranya tarik uang hasil penjualan di tiktok shop. Aku bakalan share ke kalian semua dan aku juga bakalan share beberapa tips ya supaya ada orderan dan kemudian cara menangani customer-customer misalkan yang ada komentar buruk dan kemudian kena pelanggaran. Nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Langsung aja kita masuk dulu ke seller center. Nah jadi kalau misalkan kalian mau tarik uang atau misalkan kalian mau jualan nih jualan di apa namanya di tiktok itu kalian harus punya dua aplikasi. Satu seller center dan satu tiktok. Jadi ini adalah dua aplikasi yang memang menyatu jadi udah di otorisasi ya antara tiktok akun dengan tiktok seller. Nah jadi kalau misalkan kalian mau masukin produk itu masukinnya disini di tiktok seller masukin produk harga kuantiti kemudian foto produk itu disini. Jadi nanti bakalan muncul produknya seperti yang kalian inginkan itu adanya di produk editing juga disini ya. Nah jadi aplikasi si tiktok seller itu kayak semacam wadahnya gitu loh kayak produk-produknya disimpa disini tapi pada saat live streaming atau mempromosikan produk-produk itu adanya disini. Adanya di tiktok biasa ya nih kayak share-share vite-vite video tiktok-video tiktok itu adanya di tiktok biasa. Kemudian live streaming juga adanya di tiktok biasa. Pokoknya harus ada dua aplikasi ya antara tiktok dan tiktok seller itu tahap awal kalau misalkan mau jualan online. Nah tips gimana sih biar banyak orderan atau misalkan biar sehari itu harus ada yang co gitu. Tipsnya kalian lakukan bisa lakukan live streaming tapi secara konsisten misalnya di pagi sama malam itu dilakukan setiap hari harus konsisten benar-benar ya. Nah next lagi bikin vite-vite kemudian promosikan produk lah itu yang benar-benar harus dilakukan ya untuk tips awal-awal. Gimana kalau misalkan gak ada yang beli nih tetap gak ada yang beli kak udah promosi di video tiktok udah live streaming ganti produk deh kalau mau jualan. Jualan misalnya udah sebulan dua bulan tuh gak laku misalnya produk itu biasanya aku ganti. Aku ganti produk ganti produk baru yang menurut kita tuh oke untuk dijual. Seperti itu sih tapi kalau misalkan kalian mau jualan produk A terus boleh aja promosiin aja yang kenceng guys di live streaming iya kemudian di vite-vite juga iya. Atau misalkan mau pakai promosi berbayar juga boleh itu bisa kalian lakukan untuk mendongkrak atau untuk mengembangkan penjualan produk ya. Next kita akan masuk ke keuangan nih keuangan carinya tariknya kayak gimana sih terus berapa biaya adminnya jadi admin tiktok itu adalah 2000 plus 1% jadi buat teman-teman yang mau jualan di tiktok. Contoh ya contoh ada satu produk misal nih produknya itu kita mau modalnya berapa modalnya misalkan aku pengen jual di 45 ribu ya tapi ada admin 2000 plus 1% jadi aku jualnya di 47.800. Ini kalian bisa lihat di subtotal setelah diskon ini harga awal aku 47.800 tetapi setelah dipotong admin ini adalah nih perkiraan biaya komisi tiktok shop di 2.478 ini adalah admin tiktok shopnya 2000 plus 1% dari 47.800 adalah 478 pera. Jadi masih ada sisa ekor ya 322 pera gak apa-apa yang penting adminnya tuh di 2.000 lebih aja jadi tetap ke aku masuk 45.000 karena kan memang harga jual dari aku di 45.000 2.000 nya buat admin pokoknya seperti itu ya jangan sampai kalian salah kaprah nantinya malah rugi maksudnya tuh misalkan kalian gak tau nih admin si tiktok tuh berapa jadi kalian share aja harga sekian. Kalau gak diperhitungkan nanti si adminnya motongnya ke harga kita guys bahkan kalau ada yang CO pake voucher itu tuh motongnya ke seller jadi aku pernah ya beberapa ada yang CO gitu dia pake voucher vouchernya memang dari tiktok cuman motongnya tuh ke harga jual kita guys jadi makanya harus hati-hati ya lihat dulu harga CO nya udah bener belum. Biasanya aku yang harganya pake voucher voucher gitu aku batal-batalin karena kenapa? Karena motongnya tuh setengah harga misalnya harga 40.000 nih vouchernya hampir 18.000 guys jadi tuh kita kayak nombok 18.000 jadi yang dia bayar tuh cuman 20.000 biasanya aku cancel karena rugi gitu ngapain ya kan? Nah seperti itu next lagi nih aku bakalan kasih tutornya ya cara tarik komisi untuk pencairan komisi dari tiktok itu biasanya kurang lebih ya kurang lebih di 5 harian lah 5-7 hari biasanya dan tergantung paketnya tuh udah diterima sama si customer atau belum. Jadi kalau misalkan paketnya diterimanya cepat ya pencairannya juga cepat ya terus ini penarikan uang kalian seperti biasa masukin nomor rekening kemudian setelah masukin nomor rekening kalian bisa verifikasi seperti biasa ya ini aku mau tarik uang dulu masukin apa namanya ini tuh kayak kata sandinya masukin kita tunggu beberapa saat nah kalau udah muncul kayak gini ini kan ada tulisan ya transfer bank berarti aku udah masukin nomor rekeningnya aku mau ambilnya tuh bulat ya di satu setengah tarik kalau misalkan udah ditarik aja sekarang nih jadi nanti bakalan masuk ke rekening aku di 1.500.000 konfirmasikan untuk menarik uang di klik aja kemudian ini udah penarikan uang sedang berlangsung dana akan tiba dalam satu hari kerja sebenernya gak lama sih beberapa menit juga udah masuk ke rekening kembali nah nanti disini akan nominalnya berkurang ya nominalnya di 200.000an karena kan sudah ditarik di 1.500.000 disini ada riwayat pembayaran ya misalnya tanggal sekian tuh dapet berapa tanggal sekian dapet berapa pokoknya tuh menurut aku simple banget enak banget sih penarikannya gak ribet ya dan lumayan gak bikin bingung dan gak bikin pusing kalau menurut aku lebih simple aja sih untuk aplikasinya seperti itu ya teman-teman semua terus aku tadi mau info juga gimana sih kalau misalkan ada pelanggaran ada pelanggaran sih lumayan sih aku juga nih banyak pelanggaran enggak sih gak banyak cuman ada 6 ya yang fatal yang sampai retur cuman kalau yang lain-lainnya kayak apa namanya kepatuhan kebijakan kemudian kayak metri kelayanan misalnya saat live streaming aku gak ada misalnya kosong nih framenya itu juga kena pelanggaran kalian gak boleh seperti itu ya terus misal ada komen negatif itu juga kena pelanggaran cuman gak masuk poin ikhtisar ini kalau poin ikhtisar tuh kalau misalkan ada pengaduan terus sampai retur barangnya itu baru kena ikhtisan kalau mau melihat rekaman pelanggaran disini ada nih metri kelayanan aku sih banyaknya ke metri kelayanan ya kayak review ada yang kurang bagus gitu gitu namanya jualan ya pasti ada aja ya yang komen-komen negatif gitu ya kan nah seperti itu oke guys itu dia ya info dari aku mengenai pertiktokan dan cara tarik uang seperti apa cara jualannya seperti apa semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment dan subscribe di video channel youtube aku dan see you all my next video bye 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 bye